Sementara yang dibayar sama kementaraan di pekerjaan atau spekrikasi hanya 737. Semoga sisanya bisa biang bayar. Selisihnya jangan korupsi, itu terlalu menanggir kalau menurut saya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sementara yang dibayar sama kementaraan di pekerjaan atau spekrikasi hanya 737. Semoga sisanya bisa biang bayar. Bisa biang bayar. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Terima kasih telah menonton! 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 Dan melihat bahwa itu ini だから manfaat! Lalu kita bisa nak! Tuhan THNV suruh ini! Terima kasih telah menonton! Adakahwar yang luas! Terima kasih telah menonton! Seperti seberat! ataupun daripas, kedataan modal tadi, 5,9 miliar itu dicairkan dulu sebagai persyaratan administratif untuk mencairkan yang 1,4 miliar mereka ingin menegaskan terbuat yang dikulangkan disini adalah untuk investasi Pak, jadi kita dari misalnya cuma 5 ribu per pelanggan jadi 10 ribu, itu ada tambahan harapannya dengan tambahan 5 ribu ini nanti ada bayar pulangannya meningkat nah disitulah diharapkan nanti bisa PDAM mendapatkan keuntungan dan keuntungan dibagi dalam bentuk PAD Pak jadi itu sebenarnya filosofinya jadi tidak dimasukkan sekian dari pusat, sekian juga dari apa namanya, PDAM itu beda jadi kira-kira gitu, pasal yang menanggung penyertaan modal tadi, dan kami sebelum kami menggunakan, kami konsultasi ke inspektoran kebetulan Pak Udwiko yang mendampingi kami, tapi kata begitu data penyertaan modal ini Pak diberikan kepada PDAM, maka pengelolaan sepenuhnya diberikan kepada PDAM pengadaan barang biasanya kemudian penggunaannya selama nanti ada audit dari TAP maka itu yang akan dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak, terutama kepada kuasa rasa survive diberikan dan kata akan di�� lakukan di pertanapan Terima kasih.